Ustaz, bolehkah kita membayar zakat di pondok ini, hukumnya sah atau tidak? Bolehkah kita membayar zakat di pondok ini, dan sah atau tidak, dia tertaruh sah atau tidak itu dengan boleh atau tidaknya dulu. Kalau dia boleh, berarti sah lah itu. Kalau tidak boleh, berarti dia nak sah. Jadi, tak salah nak dipondok sinika, dipondok sanaka, ditempat sanaka, ditempat sinika, tidak ada perbedaannya, asalkan dia menerimakan zakat kita dengan zakat harta kita itu, memiliki salah satu daripada kriteria yang ke-8. Atau termasuk salah satu daripada asmat yang ke-8. Lebih-lebih lagi kalau dalam ikut manjar kita, ikut manjar kita, seseorang yang masih belum memiliki pekal hidup untuk selama namanya itu masih dikatakan di kategorikan miskin. Agak-agak, entah ada berapa, 17? Baru 15? Agak-agak, di 65. yang masih belum tinggal. Betul, kita tahu. Bila-bila kita tahu. Orang kumas hidup, Tuhan hidup, Tuhan hidup, Tuhan masih ada lagi. Tuh, masih ada lagi. Tuhan, ada juga. Di atas dari pada Tuhan itu sepatutnya. Hah? Muyan. Muyan, enggak. Jadi agak-agak, kira-kira dalam berapa-apa lama. Alpamu tahu? Boleh? Cukup 80 tahun Oke, anak bagi 100 tahun 90 tahun tolak 15 Kalau 90 tahun tolak 15 Berarti masih ada 75 75 tahun, kalau kita perlu belanja Dalam tiap tahun, misalnya dengan 10 ribu, berarti Untuk 75 tahun Kedepan, maknanya 75 kali 10 Dapat 7 juta setengah Kalau antar, jadi dibuang 7 juta setengah antar Jadi yang punya 7 juta setengah Cukup untuk jaminan hidup seumur hidup Itu dikatakan Kekayaan dengan duit Yang kedua, kekayaan dengan pekerjaannya Dia ada penghasilan tetap Yang dari pada penghasilan tadi itu Dapat kesalahan kehidupannya Jadi kesimpulannya Kalau untuk pondok ini tidak boleh Tapi kalau untuk penololannya Atau yang belajar Atau dengan ahli jawatan kuasanya Silahkan saja Asalkan yang menjadi makanan tadi itu Terpulau Salah satu daripada asraf yang kedapan Yang diantaranya berhutang Sekarang siapa orang yang tak ada hutang Beli kereta, berhutang Beli rumah, berhutang Kawin, berhutang Haji, berhutang Nah, jadi orang yang berhutang semacam itu Sudah cukup dah Ini adalah perangkat haji Duit berapa kira-kira Di perangkat 15 jinggu Dia sudah ada 10 ribu Untuk perangkat tahun ini juga Masih kurang 5 jinggu Dia boleh menerima sakan Mencari uang sakan Untuk mencukupi uang Setelah dengan tabung haji Sudah dia boleh-boleh berangkat Pada tahun itu juga Silahkan Terima kasih